Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang menyapa baik sahabat pada pagi ini saya akan mencoba membongkar daripada bos pom punya er 180 ya baik ini ini rencana akan saya ganti daripada plunyernya baik sahabat Mari kita bongkar daripada bos pom punya er 180 dimana ini nanti rencananya akan diganti plunyernya ya pertama kita bongkar daripada kawatnya disini ada kawat nah kawat kawat baja ya kawat baja eh kemudian disini ada pin-pin disini ya nah ini ada pantai kita lepaskan aja kita ketok pakai eh kunci ya hai 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 kemudian kita lepas hai 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 ini adalah klunyernya yang akan kita ganti ya Hai kemudian ini pernya hai 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 terus disini ada penahan pair penahan pair kemudian ini adalah eh eh Hai tracknya ya ini kontrol reknya Hai kontors kontrol shift dan kontrol rek sepasang hai 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 baik setelah ini kita Hai untuk R180 disini ada bautnya ini kita lepas Hai dengan menggunakan Hai obeng min ya hai 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 kalau pas Hai ini adalah fungsinya sebagai penahan serangan daripada punya supaya tidak geser ke kiri dan ke kanan Hai mudahan ini kita lepas daripada hai iai eh hai hai eh Koldernya hai 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 ya modulnya kita lepas dimana disini ada fair delivery ya Oke kemudian ini ada deliverynya ini kita balu aja ke sana sahabat kita balu ya ini adalah plunyernya R180 yang akan kita ganti dengan yang baru sedangkan ini adalah delivery delivery ini sama ini satu set delivery ya disini ada ring delivery nya kalau ini bocor ring delivery nya ini bisa menyebabkan bisa menyebabkan oli tercampur dengan solar ya Oke akan kita ganti dengan yang baru ya sahabat ini yang baru kita bersihkan dulu sahabat ya 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 baik kita perhatikan daripada track dan kontrol leg ya ini dimana disini ada pandanya sahabat ya ya eh bila kita perhatikan pada gigi-giginya disini ada tanda ya tanda ini sahabat ya perhatikan ada tanda garis ya 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 semoga kelihatan ya sahabat ini ada tanda garis ya kemudian di bagian sini pada kontrol regnya eh ini kita kadang ada tandanya kadang tidak ada tandanya untuk RRT tapi diusahakan pas dapat bagian tengah sini sahabat nah bagian tengah ini nanti kita hubungkan dengan tanda yang ada disini nah seperti ini kira-kira nah jadi ini lurus dengan tanda yang ada disini disini ada tandanya ya nah nanti kurang lebih cara pemasangannya seperti ini sahabat baik mudah-mudahan ini bisa paham ini yang penting ya kemudian ini roller gate nya ya roller gate nya oke kita ini kita ganti dengan yang baru ya ini sudah saya siapkan yang baru untuk R180 baik ini jangan lupa diambil apanya eksolasinya ini kadang lupa ya ya baik sahabat ini kita perhatikan disini pada plunyer yang baru disini ada dua buah lubang ya yang satu lubang kecil kemudian yang satunya ada lubang kecil tapi ada lebarnya nah pada bagian ini ini ada fungsinya adalah sebagai pengait dimana nanti akan dapat baut ini ini dimasukkan ke sini kurang lebih seperti ini ya jadi tujuannya supaya tidak geser ke kiri dan ke kanan karena kalau ini sampai bisa geser ke kiri dan ke kanan maka akan menyebabkan gasnya tidak bisa stabil bahkan nanti bisa menyebabkan putaran yang tidak beraturan atau kadang bahkan bisa melandang ya nah baik ini coba kita bersihkan biar agak bersih sahabat nah kemudian kita perhatikan disini disini ada lubang disini tidak ada lubang ya disini ada lubang nah lubang ini kita simetrikan dengan ini ya kita simetrikan jangan sampai seperti ini tapi kebalik yang sebenarnya adalah seperti ini nah kita balik kita masukkan disana kita paskan ya sahabat posisinya harus pas terus nah kemudian bautnya tadi ini kita bautkan lagi ya dapat cuakan yang tadi lubangnya kecil tapi ada cuakannya kita kuatkan dulu sahabat nah kita kita kuatkan seperti ini ya nah jadi ini ini barel daripada plunyer ini tidak bisa bergerak maju bisa gerak maju mundur tapi tidak mungkin lepas ya kemudian juga tidak akan geser ke kiri dan ke kanan karena ada penahannya baut baut ini ya sekeru baik setelah ini kita pasang daripada ee deliverynya ini deliverynya jangan lupa ring deliverynya dipasang ya ini ring delivery kalau ini rusak atau bocor bisa menyebabkan ee oli tercampur dengan solar baik kemudian ee ini cara pemasangan ini jangan sampai terbalik ya yang ada kembang tengahnya ini posisinya seperti ini ya dimasukkan dulu nah seperti ini dimasukkan dulu baru kemudian pair nah ini ada pairnya ee terus kita masukkan holdernya ya seperti ini sahabat baik tidak usah dikuatkan dulu kemudian kita memasang control racknya dan control sleevenya nah ini kita pasang dulu daripada control rack ya ini posisikan di tengah-tengah seperti ini ya baik setelah itu itu kita pasang control sleevenya dimana yang ada tanda titiknya disini ya ini kita paskan pas tengah-tengah pada control racknya nah seperti ini ya tapi control racknya itu harus pas tandanya dengan ini ya karena di agak ke dalam jadi tidak begitu kelihatan tapi mudah-mudahan mengerti maksudnya baik kemudian ee ini adalah boxer penahan pair kita masukkan kemudian ee kita masukkan pair daripada lunyernya kalau ini kebalik tidak masalah sahabat baik setelah itu kita masukkan daripada ee pelunyer asnya ya baik ee perlu di kasih tahu sahabat bahwa disini ada tandanya yang ini ada tandanya garis ya kemudian yang disini tidak ada tandanya garis ini ada tandanya garis perhatikan yang ada tanda garisnya sejajar dengan baut penahan skru disini ya ini sejajar posisinya ee seperti ini ya ini ada tandanya seperti ini ada tanda garis sejajar dengan baut skru jadi pemasangannya seperti ini ya ya pemasangannya seperti ini ya nah ini masangnya pelan-pelan sahabat jangan sampai luka kalau nanti luka nanti akan menyebabkan seret baik setelah itu ee ini kita masukkan penahannya dengan cara memasukkan disini ada coakannya ya ee yang sini bisa masuk yang sini tidak bisa masuk ini fungsinya supaya bisa menarik daripada shaft daripada pelunyer tersebut baik ini kita masukkan gini aja ya setelah itu kita dorong pelan-pelan nah kita dorong pelan-pelan kita paskan ee posisinya sampai pas agak kita geser-geser sedikit kalau masih keras seperti ini jangan dipaksa karena ini belum pas kita coba cek lagi ya kita cek lagi pastikan pas pastikan pastikan pas cara pemasangannya ini agak keras jadi kalau keras itu jangan dipaksa masuk karena ini masang ini memang harus perlu hati-hati dan juga perlu ketelitian ya kalau nanti sampai luka 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 daripada ujung di sini ya ujung di sini nanti bisa menyebabkan seret kita masukkan kira-kira pas ya nah ini sudah empuk atau sudah lentur kita tekan dengan menggunakan ibu jari berarti berarti sudah pas kemudian ini kita masukkan ya ini yang ada pengancingnya ini sebelah sini sahabat ya kemudian kita tekan jangan sampai gerak seperti ini kita masukkan penguncinya nah oke fungsi pengunci ini adalah supaya ini tidak bisa geser ke kiri dan ke kanan baik setelah itu kita eh pasang lagi daripada kawat bajanya ya ini sirklik baja ya ini kita kaitkan seperti ini sahabat nah seperti ini ya oke sudah jadi ya nanti ini tinggal dicoba ya usahakan disini harus lancar seperti ini ya lancar kalau ini tidak lancar seperti ini ini bisa menyebabkan gasnya berbet-berbet ya jadi gasnya kadang ada suara berbet-berbetnya itu juga bisa disebabkan karena kontrol rek disini luka ya atau lunyer tadi eh luka jadi agak seret-seret ini harus bener-bener licin baik sahabat mudah-mudahan eh review daripada bongkar pasang bos pem R180 ini bisa menjadikan sebuah apa pengetahuan untuk itu tetap ikuti terus ya di channel youtube kurnia diesel bagi yang belum subscribe tentunya tulisan subscribe itu berwarna merah di bawah ini bisa ditekan sampai berubah warnanya kemudian di sebelahnya itu ada tanda lonceng kemudian ditekan lagi ya supaya harapannya nanti kalau saya upload video baru sahabat semua ada pemberitahuan baik untuk itu saya akhiri sampai disini akhirul kalam babila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih